Intro Usai memimpin fokus grup discussion dengan para pakar Universitas Hasanuddin, PT Pertamina dan PT Equity Epic di Universitas Hasanuddin, Ketua Tim Kunjungan Kerja Rancangan Undang-Undang Migas Komisi 7 DPR ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sehul Islam menjelaskan telah banyak ketentuan yang dibatalkan dan direvisi oleh MK dalam Undang-Undang Tentang Migas No. 22 tahun 2001. Untuk itu segera perlu direvisi. Sehul meminta adanya proses deliberalisasi dalam Undang-Undang Migas yang baru karena Undang-Undang Migas yang lama dinilai terlalu liberal. Ya banyak ya, diantara yang soal tata kelola mengenai pengganti dari SKK Migas, beberapa usulan tadi sudah disampaikan terkait apakah itu akan menjadi BUMN khusus atau dikembalikan kepada Pertamina, itu sudah menjadi catatan penting bagi kita. Ada juga tadi soal partisipasi masyarakat ya dalam survei-survei geologi untuk menentukan wilayah kerja. Hal senada dikatakan anggota tim kunjungan kerja Rancangan Undang-Undang Migas Komisi 7 DPR Muhtar Tompo. Muhtar mengatakan revisi Undang-Undang Migas sangat penting, karena Migas merupakan sektor strategis yang menopang pembangunan negara. Muhtar berharap revisi Undang-Undang Migas dapat mendorong penguatan peran Pertamina sebagai BUMN yang mengatur mengenai tata kelola sektor Migas dalam negeri. Ada hubungannya juga dengan kelembagaan, terus tentang penguatan restrukturisasi, kemudian penguatan nasionalisasi di BUMN sendiri, kemudian ya banyak faktor lah. Dan tadi tercatat ada 17 poin. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan.